Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk para petani di seluruh Nusantara Semoga para sahabat petani Nusantara diberikan kesehatan Rizki yang banyak Dan diberikan hasil yang melimpah ruah pertaniannya Amin Oke untuk pagi hari ini Saya akan memperlihatkan Buah cabai Merah keriting Yang saya tanam Bisa dilihat ini kebun cabai saya Disana ada emak saya lagi matun sahabat Lagi matun ngoret Karena Suket Apa itu Suket itu bahasa Indonesia apa ya Rumput Karena rumput Lulangan itu Kalau pakai obat Hijau Itu enggak mati sahabat Jadi ya Ini Lulang-lulang Lulangannya itu Dibuang Dikoret Itu Bapak saya lagi nyemprot Ini anaknya malah Cuman Mediu aja Oke untuk sahabat tani semua Itu hanya untuk Intro aja tadi ya Mari kita Melihat Tanaman cabai Ataupun buah cabai Kalau dilihat dari atas ini Memang tidak kelihatan Untuk sahabat tani semua ya Tapi kita coba Kita turunin ke bawah Nah ini Cabai Buah cabai yang saya tanam Kita kalau lihatnya dari atas Tidak terlalu kelihatan Tidaknya dari bawah Nah Seperti ini 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 Gak jadi wajar lah Satu dua Seperti ini Kita lihat Seperti ini Oke untuk sahabat tani semua Ternyata Walaupun Batang cabainya Itu pendek Itu Buahnya gak kalah sama yang Batangnya Tinggi-tinggi ya Ini yang sudah kelihatan merah Banyak yang merah Mantap ya Untuk sahabat tani semua Yuk kita coba lihat Ke gubuk ya Apa sih Rahasianya Penyemprotan-penyemprotannya Pakai obatnya apa saja Kita lihat Kita langsung Ini gubuknya Hanya untuk Ya kalau hujan itu gak Langsung pulang Kita lihat dulu Buahnya Sepanjangnya Untuk sahabat Tuh Mantap bukan Nah kita lihat Disini apa saja Masih Sama gak Seperti yang dulu Yang saya gunakan Tetap Memakai Demolis Ya Tetap Memakai Demolis Yang kedua Tetap Menggunakan Jimmy Hantu Yang Ijo Royo Royo Yang ketiga Memakai Afidor Ini obat Untuk Palat buah Yang keempat Antrakol Itu ada harganya Antrakol Oke Nah itu Yang saya gunakan Untuk Penyeprayan Penyeprayan rutin Ini gunanya Untuk Menghilangkan Atau Membunuh Hama-hama Kecil Yang tidak terlihat Untuk Asap mata Seperti Kutuk kebul Ini juga bisa Bahannya Apa matiin Ini Afidor Kemarin Biasanya Saya menggunakan Apa ya Lupa Malah Itu karena Beling gak ada Jadi kita pakai Afidor Juga gak apa-apa Ini bahan aktifnya Imidacloprid Imidacloprid Nah Imidacloprid Ini cimi hantu Hormon ya Untuk tumbuhan Jadi Harus seimbang Antara Pupuk daun Ya Pupuk daun Harus seimbang Terus yang Bawahnya juga Harus seimbang Kalau penyebraian Di musim Penghujan Itu harus rutin Untuk sahabat tani Karena Kita gak tahu Datangnya Hama itu Kapan Waktunya Kita gak tahu Jadinya harus rutin Dan Untuk sahabat tani Mungkin Banyak sekali Yang Mengeluhkan Kenapa kok Rontok Bunganya Kenapa kok Bakal buahnya Rontok Ya itu Penyebabnya Salah satunya Adalah Kekurangan Vitamin Ataupun Daya tahan tubuh Pada Tanaman cabai Itu sendiri Jadi Kalau untuk Penyebarayan Jangan lupa Tetap menggunakan Hormon Ataupun Sejenis JPT Ataupun Yang Pokoknya Untuk pupuk daun Dan itu Bisa Digunakan Untuk Menggunakan Apa Memperkuat Bunga Jadi Tidak mudah Rontok Nah ini Alhamdulillah Ini Sudah mulai Besar-besar Dan di Atasnya Mulai tumbuh Bunga lagi Dan ada Yang Masih Kecil-kecil Buahnya Terus Seperti itu Mudah-mudahan Untuk Sahabat tani Di luar sana Tanamannya Bagus Semakin Hari Semakin Baik Perkembangannya Nah bisa Dilihat Ini hanya Di depan Kalau untuk Demolis ini Alhamdulillah Saya tidak Pernah telat Untuk Menggunakannya Karena itu Penting sekali Kalau Demolis ini Menurut saya Bahan aktifnya Abamectin Dari Ataupun Insektisida Yang berbahan aktif Abamectin Oke Mungkin itu saja Untuk sahabat tani Untuk video kali ini Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Semoga Sahabat tani semua Diberikan kesehatan Untuk Merawat Tanamannya Dan diberikan Rizki yang Melimpah Amin Ya Rabbul Alamin Selamat Maulid Nabi Selamat hari Maulid Nabi Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan syafaat Kelak Di Yawmil Kiamah Amin Ya Rabbul Alamin Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh